Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming memenuhi panggilan partainya DPP-PDIP pada Senin 22 Mei 2023. Pemanggilan Gibran ke kantor PDIP Jakarta butut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo pada Jumat lalu. Kedatangan Gibran langsung disambut Sekretari Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Berdasarkan foto yang diterima dari DPP-PDIP, Gibran nampak mendudukan kepala ketika bersolaman dengan Hasto di sebuah ruangan. Ruangan ini menyerupai tempat yang biasanya digunakan DPP-PDIP ketika memanggil kadarnya. Adapun pertemuan ini digelar secara tertutup. Setelah pertemuan tertutup, Gibran menyampaikan klarifikasi terkait pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo. Gibran mengatakan, menerima banyak sekali masukan maupun nasihat terkait pertemuan tersebut. Sejumlah nasihat itu disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran mengaku lega usai bertemu dengan para pimpinan partai. Menurutnya penjelasannya terkait pertemuan tersebut diterima dengan baik oleh para pimpinan. Sebelumnya beredar rumor bahwa pemanggilan Gibran oleh DPP-PDIP terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menanggapi isu yang beredar, Gibran sudah memberikan penjelasan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan pertemuannya dengan Prabowo hanya sebatas mendampingi.